Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Hot Ekonomi dan kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Maman Suherman dan juga Prof. Dwe Andrea Santosa. Namun rekan saya Eliza Hasan akan menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Eliza silahkan. Ya Bobi dan pemirsa Kementerian Pertanian dan Kementerian Luar Negeri menjalin sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hal itu dilakukan kedua Kementerian ini terkait reformasi pertanian, intensifikasi produksi, dan peningkatan akses pasar. Kita lihat perkembangan ekspor pertanian dan bagaimana upaya pemerintah menarik generasi milenial untuk terjun ke sektor pertanian ini. Kita lihat di sini untuk perkembangan ekspor pertanian, di sini pergerakan dari 2013 hingga 2018, di mana 2013 adalah sebesar 5,7 miliar USD, kemudian di 2014 sama dengan 2013, dan 2015 yaitu menurun tiket 5,6 miliar USD, kembali turun di 2016 menjadi 5,4 miliar USD, meningkat di 2017 ekspor pertanian kita 5,8 miliar USD, kembali turun di Januari hingga Agustus 2017, yaitu sebesar 3,8 miliar USD, dan turun lagi, kita lihat perbandingannya ini di Januari-Agustus 2018 turun 3,30 persen, yaitu sebesar 3,6 miliar USD. Jika kita melihat jumlah petani Indonesia dari 2010 hingga 2017, persentase petani terus menurun sebesar 1,1 persen per tahunnya. Kita lihat di sini di 2010 ada 42,8 juta petani dan menurun 39,7 juta petani, atau kita lihat menurun di 2017 ini hanya menjadi 39,7 juta petani. Ya, selanjutnya kita akan melihat persentase tenaga kerja informal sektor pertanian di sini. Ini dia, dari sektor pertanian di 2015 adalah 87,12 persen, kemudian meningkat di 2016 yaitu 88,59 persen, dan di 2017 adalah 88,50 persen. Selanjutnya kita melihat di sini penyerapan tenaga kerja 2017 di mana sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan ini terdapat 39 juta jiwa, atau setara dengan 31,8 persen. Nah, kita melihat di sini untuk sektor perdagangan terdiri dari 23 persen, jasa yaitu 16 persen, industri 13 persen, dan konstruksi 5 persen. Selanjutnya kita akan melihat berapa upah buru tani. Ini dia upah buru tani, tentunya jika kita berbicara mengenai kesejahteraan, nah ini juga tidak terlepas dari upah. Ya, upah buru tani di 2018, tepatnya di September 2018, naik 0,30 persen. Ini nilainya adalah, kita lihat di sini adalah 52.665 rupiah di bulan September, dan kita lihat ini di bulan Agustusnya adalah 52.205, jadi ini per hari. Jadi meningkat tipis untuk pendapatan upah buru tani di bulan Agustus hingga September ini di 2018. Nah, kalau kita melihat upah ril buru tani, yaitu naik 0,96 persen, di mana September 2018 upah ril buru tani adalah 38.205 rupiah per hari, atau kita lihat di sini untuk di Agustus 37.863 ribu per hari. Ini meningkat tadi kita lihat upah buru ril juga 0,9 persen tadi. Ya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana caranya atau upaya menarik generasi muda di sektor pertanian. Beberapa upaya dilakukan untuk menarik para milenial ini, ataupun generasi-generasi untuk tertarik dan juga terjun dalam sektor pertanian ini. Ini beberapa upayanya, diantaranya adalah penyediaan fasilitas dan kemudahan bagi anak muda untuk beraktivitas di sektor pertanian. Penyediaan lahan dan fasilitas sarana produksi, penyediaan aplikasi teknologi, menjamin pemasaran. Ya, itu adalah beberapa upaya dan cara untuk bagaimana caranya milenial bisa terjun langsung ke sektor pertanian ini, dan juga bagaimana untuk meningkatkan lagi kesejahteraan para petani. Kembali ke Anda, Pemirsa, dan juga kembali ke Popi Zedra. Baik, Elisa, terima kasih untuk informasi dan datanya. Pemirsa, kami lanjutkan Hot Economy sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.